Pengguna jasa angkutan bus di terminal Purboyo Madiun mulai mengalami peningkatan. Petugas terminal Purboyo melakukan pengecekan kondisi bus. Hal itu guna memastikan kondisi bus layak jalan. Petugas terminal tipe A Purboyo Madiun melakukan ram cek secara acak terhadap sejumlah armada bus kamis siang. Bukan hanya bus antar kota dalam provinsi, melainkan juga bus antar kota antar provinsi. Tidak hanya ram cek, petugas juga mengadakan tes urin acak untuk kru armada. Koordinator lalu lintas terminal tipe A Purboyo Madiun, Doni Son, menjelaskan ram cek dilakukan untuk memastikan kendaraan layak jalan demi keselamatan dan keamanan penumpang. Hal itu sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai surat-surat kendaraan termasuk uji kir, maupun kartu pengawasan KPS atau izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Routine setiap hari pemeriksaan ram cek itu karena yang satu itu surat-surat kendaraan, memasuk uji kir, administrasinya uji kir, trayek yang KPS itu dan pengawasan itu selalu kita masih akumabenda. Terus untuk kendaraan fisik sendiri kita selalu ram cek untuk kelayaan kepastiannya di jalan termasuk. Itu apa saja Pak yang bisa gitu Pak? Ya, yang di ram cek termasuk satu, ban. Itu yang utama Mas, minimal, itu bannya. Jadi yang kedua, pekanan angin dan rem itu harus karena untuk membawa penumpang Mas ya, untuk keselamatan di jalan. Itu untuk mengecah-kacau bersama pemadam kebaran. Kalau sejauh ini ada temuan? Untuk sejauh ini temuan-temuan kita selalu minggu. Dulu ada ketemuan, Pak. Terus kita kasih peringatan untuk di PO-nya, kerunya, terutama untuk disampaikan kita kasih surat peringatan, dilaporkan ke PO-nya. Jika ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan otobus maupun kru armada, petugas akan memberikan sanksi dan penindakan. Di antaranya mulai teguran, surat peringatan hingga pemberian tilang jika ditemukan uji kirkada luarsa maupun surat administrasi kendaraan tidak lengkap. Chris Wanto, JTV, Madiun